Itu Jokowi, itu pesisian kita, kalau dia mau renceng, kemudian dia berkobat, minta kepada Allah, ampunin aku, Allah akan ngantuin dia. Tapi renceng dulu, pegangkan hati-hati. Itu wilayahnya hukum, saya gak mau kocampur intervensi yang berkaitan dengan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun memutuskan untuk menguatkan putusan dari pengadilan negeri Jakarta Timur, atau dengan kata lain, tidak mengabulkan permohonan banding atas tiga terdakwa tersebut, termasuk Rizik Sihab. Ketiga perkara ini, tiga terdakwa, putusannya adalah menguatkan apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri Jakarta Timur. Katakan terdakwa, Muhammad Rizik Bung Hussein Sihab, alias Habib Muhammad Rizik Sihab, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan mengunyiarkan penguritahuan bohong. Kalau itu Jokowi mau kobat, pejabat-pejabat itu mau kobat, Allah akan terima. Allah akan terima, Allah akan terima. Kalau dia tidak mengurangi, sekarang dia kandang, dia kandang, dia kandang, dia berkobat, dia bebaskan Habib Rizik. Tapi saya tidak mau intervensi, tidak mau ikut sambut, itu wilayah hukum. Menjatuhkan pidana, tempat yang terdakwa oleh karna itu, dengan pidana penjara selama empat tahun. Mata ini betul-betul rindu, rindu kepada ahlaknya Rasulullah s.a.w. Wali wa sallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah s.a.w. Kita mengajar, cacau, istananya menjadi istana iblis. Para pemimpin yang mengajak kalian untuk sholat, mengajak kalian untuk puasa, maka Allah mengharamkan kalian untuk mencacimaki mereka. Siapkan seringga kamu, siapkan seringga kamu, kalau begitu ada panggilan jihat, siap tidak. Bacaan fondis banding Rizik Syihab dalam kasus hasil swap RS Umi Gogor sempat berlangsung ricu di pandilan tinggi DKI Jakarta. Kericuan terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat usai hakim membacakan fondis menolak banding yang diajukan Rizik Syihab. Akibat dari fondis ini, Rizik tetap menjalani hukuman penjara selama empat. Itu Jokowi, itu kertisian kita. Kalau dia mau lencer, kemudian dia berkobat, minta kepada Allah, ampunin aku, Allah akan ngasuhin dia. Tapi lencer dulu, bebaskan Rizik, Rizik. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang kubar, yang segera kubar, daripada arus MKRT yang kubar. Sekarang pemimpin-pemimpin kita, mau kayak bagaimana, tapi mereka seorang muslim yang sholat dan tidak melarang orang lain untuk sholat. Saya tekaskan tadi, satu, siapapun pelakunya supaya ditekat dan diproses. Yang kedua, istilah kriminalisasi ini salah. Karena kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustad, itu berarti ulama atau ustad tidak melakukan kegiatan apa-apa, lalu dituduh melakukan tindak kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memfonis hukuman 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan petangguran. Fonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun penjara. Sementara itu denda 20 juta rupiah untuk kasus kerumunan Megaman Dungi, Bogor, Jawa Barat. Fonis ini juga jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap pendapat tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah. Dan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kebunan selama 5 bulan. Selamatkan dan bebaskan, mudahkan dan lancarkan perjuangan dakwah islaminya. Ya Allah, habibana reze, zalimu, zalimu. Ya, hal yang baik dari ISIS kita akli baik. Cita-cita murianya menegakkan menerapkan syariat islam hal yang baik. Cita-cita murianya untuk menegakkan dirabah islaminya hal yang baik. Cita-cita murianya untuk melawan kejoliman Amerika Serikat dan sebetulnya cita-cita yang baik. Cita-cita murianya untuk menegakkan dirabah islaminya hal yang baik. Bayar tidak kurang saja. Disebutkan oleh para ulama kita, ahli sunnati wal jamaati, bahwa tidak diperkenankan kita keluar dari imam, biarpun imam itu fajir. Sudah saatnya, umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekahkan Indonesia sudah. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan, keluar dari kepemimpinannya, lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru. Itu tidak berkenankan. Dan itu, karena apa? Itu membahayakan sehat. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang doa. Yang terjadi belakangan ini justru orang yang disebut ustad atau tokoh atau tempat ibadah itu menjadi korban dari sebuah kegiatan kriminal yang nyata. Sehingga tidak bisa dianggap kriminalisasi terhadap tokoh agama. Nanti malam ada waktu bermunajat, berdoa, ajak semua yang ada di majlis-majlis, ajak mereka berdoa. Didoakan apa? Supaya Joko wilayah serta mencoba. Amin. Oleh sebab itu, kita semua harus hati-hati aparat, hati-hati masyarakat, juga hati-hati jangan terprovokasi. Kita ini harus menjaga keutuhan dan kedamaian di negara ini. Bukan cuma minta dia yang lenter, supaya dia lenter dan berkorban. Tentu dihadirkan hidup kasih saya, agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, orang paham dengan pribadi Rasulullah SAW, bisa menyimak. Rasulullah SAW, kurang ajar, kurang ajar, biar, biar, kurang ajar, sampai dianting-antingkan. Setelah bertobat, insya Allah wabunin, semua pejabat-pejabat Allah wabunin dosanya, akan mereka ikut bersedia lain, lengses, dan debatkan, habis-habis. Bisa menyimak Anda sekalian, yang ngerti Al-Quran, yang ngerti sirah Rasul SAW, tolong tampilkan itu, bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam berlaku. Rasulullah SAW, kurang ajar, kurang ajar, biar, 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 kurang ajar, sampai dianting-antingkan. Barang siapa yang menghinakan seorang penguasa yang dipilih oleh Allah jadi penguasa. Penguasa tidak jadi penguasa, melainkan atas izin Allah, ya kan? Barang siapa yang menghinakan seorang sultan, seorang penguasa, seorang pejabat, maka Allah yang akan menghinakan dia. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun, yang berdiri atas dasar kecurangan dan kedai matahari. Gakang hukumnya ada yang salah proses hukum sesuai dengan hukumnya setiap. Saya dan menangku saya, tapi pertama, saya tetap atas bersama direktur utama rumah sakit umum dokter Andi. Tidak akan dijadikan kesatuan atas lakukan lima area atau pegawai dari seorang penas COVID yang ada di kota Bunga. Yang kalau berbicara tentang berbohong, yang berbohong siapa? Kalau berbicara tentang penegakan aturan, yang tidak ikut pada aturan siapa? Kan begitu? Menggunakan kata duu dan pandir dalam eksepsinya hanya mengikuti emosional sesaat. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian daripada eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikiran dangkal. Saya tidak maaf. Saya tidak maaf. Seorang terdako yang disebut-sebut sebagai panutan menggunakan kata-kata jiwa dari sifat seorang panutan. Dengan menggunakan kalimat yang menjijikan adalah hanya diberikan kepada sesuatu yang jorok. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang untuk terdakwa Rizik Syihab hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi kali ini terkait kasus dugaan penyebaran informasi bohong tentang hasil tes swab dari RS Uni Kota Bogor. Saya yang merangkut saya, Pak B. Hanya Tampak Tas, bersama berikut utama RS Umi, Dr. Anji Kata, dijadikan pesatnya atas laporan Bima Arya atau pegawai dari sesuatu keras COVID-19 yang ada di Kota Bogor. Yang selalu berbicara tentang berbohong, yang berbohong siapa? Selalu berbicara tentang penegakan aturan, yang tidak ikut pada aturan siapa? Kan begitu? Bima Arya menyatakan bahwa telah berada atau sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ia siap memberikan keterangan yang dimintakan dalam persidangan nantinya, dalam posisinya sebagai saksi. Satgas COVID-19 Kota Bogor sempat melaporkan Rumah Sakit Umi Kota Bogor ke Polres Bogor karena diduga menghalang-halangi upaya penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Warga negara itu sama dalam hukum. Ini wilayah saya. Saya laksanakan tugas mandat dari undang-undang, undang-undang karantina. Kami bertindak atas kepentingan banyak orang untuk keselamatan dan kesehatan banyak orang. Seperti yang disepakati dengan pihak keluarga, bahwa hasil dari PCR tes itu akan dikondensikan bersama pemerintah kota. Nah, namun saya menerima surat penyataan yang ditandatangin oleh Habib Rizik yang menyatakan bahwa beliau tidak mengizinkan hasilnya untuk diketahui oleh pemerintah kota. Kita akan melangkah sesuai dengan kegunaan kita dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga. Terkait dengan tes PCR, ya itu konteksnya itu. Nah, kalau dari awal pihak rumah sakit berkoordinasi dengan baik, ya saya kira persoalan tidak akan menjadi rumit seperti ini. Kita akan melangkah sesuai dengan kegunaan kita dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga. Habib Mandir sampaikan bahwa berkeberatan swab kembali, ya karena masa satu hari dua kali swab gitu. Ya, alasan yang bisa dipahami ya. Nah, namun alasan beliau pula bahwa ini Mercy ini, jadi yang men-sweb itu tim dari Mercy. Nah, bagi kami yang penting adalah kejelasan saja. Nah, kami butuh kejelasan siapa yang melakukan swab, kemudian dikirim ke lab mana, itu saja. Saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi, saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Dan saya lebih khawatir lagi, kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan. Sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir, serta mengepung dari segala penduru pengadilan negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata serata dua dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. Nasehat saya kepada jaksa penuntut umum agar hati-hati jangan menantang para pecinta. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan jaksa penuntut umum, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penduduk. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, berlebih-lebih 15 juta peserta riuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan jaksa penuntut umum sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka.